Halo guys jumpa lagi dengan channel Klinik G-Shock ya kali ini kita akan buat video tutorial custom murah ya marking bezel G-Shock kalian pertama-tama barang-barang kita siapkan yaitu ini ya guys ini ada penmarker ya penmarker Hai 400xf ini dia seperti cat guys Oke ini bermacam-macam warna ya tergantung keinginan kita apa kemudian Hai pembersih kutek atau nail remover ya Hai biasanya cewek-cewek ini pakai Hai kemudian jangan lupa karten bat secukupnya ya guys karten bat Hai untuk membersihkan Hai nanti bekas-bekas Hai ini ya apa penmarker penmarker ini istimewa Hai karena dia kena Hai kena matahari juga enggak akan pudar seperti spidol lainnya Hai dia bagus sekali kemudian jam eksperimennya ini nih guys gd-400 e gd-100ms ya Hai nah ini udah di ini udah di custom be apa strap cuma bezelnya belum di custom Hai Oke kita akan mulai custom ya Hai tulisan jisok ini kita akan bikin merah ya di sini merah kemudian Hai ini forward kemudian reserve terus Hai apa ajas terus mode ini kita bikin kuning berarti apa kuning apa putih ya ya tergantung ya tergantung selera kalian ya mau pakai yang mana tergantung selera Hai Oke saya pilihnya Hai kayaknya putih merah menarik deh Oke saya putih merah ya Hai berarti kuning ini kita singkirkan dulu udah warnanya kita pakai ini merah ini belum buka guys kita buka dulu hai 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 buka dulu ya Oh iya satu lagi ke jangan lupa tisu guys tisu itu sangat penting guys tisu ya tisu jangan sampai ketinggalan guys karena tisu itu penting sekali ya nah ini tisu ini karena masih baru guys ini ya kalau kalian cari mereknya R-Teline ya 400XF pine marker 2,3 mm ini karena masih baru kita tisu dulu kemudian kita tekan-tekan begini guys biar dia keluar oke ini warna merah tadi ya akan terus sampai keluar merahnya guys oke oke mulai ya oke merahnya udah keluar kita tutup dulu kemudian kita siapkan ini guys supaya enggak ini ya enggak ditutupnya aja cukup nah seperti ini nih kita tuang tuang secukupnya ya kemudian ingatan buatnya guys oke kita mulai ya kita mulai eksekusi kita pakai putih dulu kita pakai putih dulu yang kecil dulu yang kecil ini udah jalan coba nya ini guys terus satu-satu ya guys agar hasilnya sempurna nah ini kan tinggal di lap guys pelan-pelan aja oke kalau kurang rapi ditimpa lagi guys nanti dibersihkan lagi seperti ini oke kita timpa lagi nih ya ini airnya belum kena nah ini airnya belum kena oke gosok-gosok ini pekerjaan gampang guys dan nurah daripada kita beli bezel ya yang sudah begini atau ngecat ulang itu dijamin berantakan guys tapi kalau gini enggak berantakan kemudian sebelahnya ya yang ini oke bersihkan gitu lagi guys jangan ragu nah ini nah untuk sudutnya ini bisa lah ya ini cara paling gampang guys gampang dan murah oke mulai kelihatan ya mulai kelihatan ya hasilnya ya oke ya lanjut ke sebelahnya kita pakai mode yang mode coba berulang-ulang guys nanti kalau udah ini dibersihkan timpa lagi guys timpa lagi bersihkan lagi sampai sampai benar-benar perfect ini tahan guys tahan bertahun-tahun ini markingnya dan enggak akan pudar pudarnya kalau kena thinner kali ya atau dibakar sama jam-jamnya pudar oke satu lagi ya guys keren ya oke kalian mau taruh disini warna kuning warna apa seserah namanya juga custom ya custom itu kan kita bisa rubah-rubah kreasi kita sendiri kita mau warna apa hari ini warna apa minggu depan mau warna apa terserah oke oke sekarang yang merah ya yang merah jalan merahnya jisoknya ini seperti cat guys bukan spidol pada umumnya ya ini ini banyak seperti cat seperti cat bagus dan mudah kering nah oke disini lagi guys kalau kurang kita enggak perlu model banyak ini guys pakai ini custom ala klinik jisok ya enggak perlu banyak modalnya pint marker ini harganya berkisar berkisar 17 ribu ya kemudian pembersih kutek ini 13 ribu jadi dengan 30 ribu plus ongkir ya masing-masing all shop katakan 10 ribu berarti 17 13 30 40 50 ribu 50 ribu kita bisa berkreasi kapanpun dimanapun jam berapapun kemudian dengan jisok apapun nah tinggal kita rapiin guys oke 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 kalau kurang rapi dirapikan lagi guys pakai ini aja pakai apa pakai pembersih kutek kemudian yang bawah ya yang bawah saya pengen pakai putih guys saya kuning deh kuning ya kuning kita ambil betul yang kuning kuning saya punya kuning punya gold nah setelah nanti jadi semuanya setelah rapi tinggal finish guys finish pakai yang clear biar hasilnya maksimal guys oke yang clear dia kan mengkilat ya kalau clear ya yang ini kuning kita kesedul yang kuning kalau kurang tebal kurang kuning timpah lagi guys sampai benar-benar tebal ya kuningnya merata kamu juga bisa buat ya bisa berkreasi sendiri per hurufnya beda warna atau gimana boleh kita timpaskan lagi guys lihat tebal oke kalau bisa setelah digunakan paint paint markle langsung ditutup ya guys kalau enggak dia kering sayang oke ini tinggal kita finishing ya cukup tebal yang kuning tinggal yang merah daripada kita pakai crayon terus malu-maluin guys emang sih lebih murah crayon ya udah itu enggak repot karena dia crayon itu seperti lilin ya lilin yang berwarna cuma kalau kena hujan lagi di jalan bisa hilang guys kelihatan kalau ini ini enggak bakal hilang kena hujan oke udah jadi guys gampang kan jadi jadi keren kan tadinya tempol jadi keren nah gampang guys oke guys demikian ya video kali ini ya next kita buat video tutorial lainnya jangan lupa like share komen ya komen dan subscribe agar channel ini bisa berkembang di masa yang akan datang oke terima kasih guys nah ini final ya guys obat ganteng guys keren ya oke terima kasih sampai ketemu depan guys